Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Beor Medical. Jadi alat ini untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita dan sejutnya dari kita. Oke, kita akan unboxing alat ini dan kita akan lihat seperti apa isinya. Dan kita akan tes fungsinya. Dalamnya ini, ada banyak kali buku-bukunya. Ini bukunya, kartu garansi. Ini petunjuk penggunaan. Ini macam-macam lah. Ini ada beberapa bahasa sih. Ada bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan Italiano. Oke, barangnya seperti ini. Ini tampak pelakangnya. Ini bisa buat begini. Kita akan coba. Di sini bisa tempat baterainya. Sehingga tidak geser aja ya. Bagi belakangnya. Di sini bisa jepit-jepit. Jepit-jepit di sini. Dan ini dapat juga ya. Dapat dia punya pouch-nya. Pouch-nya, dalamnya ada baterai. Dan tali. Oke, sekarang kita akan pasang. Kita akan coba. Kita bisa ukur. Bukan besar, kita punya kadar oksigen dalam tubuh kita. Kita buka. Kita buka. Yang ada ininya. Yang ada pair-nya ini. Dia selalu negatif. Masukin. Ada dua ya. Jadi dia menggunakan dua buah baterai A3. Oke. Kembali. Dan. Nah, dia selain-selain lagi ukur. Simple banget ya. Kalau ngukur ini ngomong apa-apa nih. Wow. Karena oksigennya 96. Dan. BPM-nya 86. Simple sekali ya. 97.86. Oke. Gampang sekali nih ya. Dia yang masukin naik tangan sini. Dia bisa ngukur segera. Simple ya. Kita sebabkan mana-mana ya. Ini langsung muncul nih. 96%. Kadar SPO2-nya. Oke guys. Demikianlah review dari kami. Rona Tech. Mengenai. Oksimeter ini. Oksimeter ini. Untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita. Jadi kita bisa tahu nilai SPO2 kita. Atau PRBPM ya. Semuanya instruksi manualnya itu ada dalam boxnya. Jadi Anda bisa membacanya sendiri. Sangat simple. Hanya 5 detik aja. Anda bisa mengetahui. Apakah Anda dalam keadaan sehat. Atau. Anda lagi kekurangan oksigen. Jadi. Nilai ini. Apa. PRBPM itu. Atau. Jumlah detak jantung per menit. Jumlah detak jantung per menit itu. Nilainya itu tergantung dari usia Anda ya. Jadi. Kalau usia Anda itu 20-29. Itu. Sangat baiknya itu. Lebih kecil dari 70. Kalau 30-39. Lebih kecil dari 72. Atau 40 sampai. Umur Anda. 40-49 itu. Lebih kecil dari 74. Kalau umur Anda. Lebih besar dari 50. Itu sangat baik itu. Kalau 76. Nilainya itu 76 ya. Atau lebih kecil. 76 detak jantung per menit. Ini. Kalau yang baiknya itu 76 sampai 83. Itu kalau Anda berumur. Lebih besar dari 80. Ya. Jadi di sini kita tahu. Contohnya kita. Mungkin kalau kita lagi olahraga. Dia akan naik turun dia ya. Di sini nilainya 88. 97. Nilai oksigennya bagus. Nilainya 83. Dia akan naik turun dia ya. Jadi dia terangsi nilainya. Oke. Oke. guys. Demikianlah review dari kami. Ronatec. Mengenai oximeter ini. Dari Beorel. Beorel Medical. Jika Anda ingin bertanya seputar alat ini. Oh. Satu lagi. Harganya sekitar 800 ribuan. Dan ada juga yang murah ya. 152 ribu juga ada. Bermacam-macam. Tenggantung mereknya. Dan. Ketepatannya. Dalam mengukur. Namanya alat ukur ya. Oke. Sampai. Yang satu lagi. Jika Anda ingin bertanya seputar alat ini. Anda bisa komen di bawah ini. Dan jika Anda suka video ini. Please like. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. The. The. Terima kasih telah menonton!